Di hari sekarang ini, satu-satunya orang yang sudah meninggal dunia, yang punya rekening bank, itu Uthman bin Affan. Saya kadang-kadang kalau bimbing jemaah di kota Madinah, itu ada satu hotel di pojokan sekali bagian belakang Masjid Nabawi, di sebelah kanannya Qiblat, ya, di bagian belakang, itu ada tertulis besar-besar wakaf Uthman bin Affan. Itu building, itu building dan itu ditelusur oleh hadis sejarah kota Madinah, itu adalah bekas rumahnya Uthman bin Affan dulu. Jadi rupanya sumur yang dia beli ini, setelah diwakafin airnya, siapa saja boleh minum, beliau tanamin banyak pohon kurma di sekitarnya. Sampai menjadi kebun kurma yang sangat besar. Di Madinah terkenal dengan kebun kurma Uthman bin Affan. Jadi beliau, sampai Nabi meninggal, beliau masih nyumbangin, kurmanya boleh dimakan sama siapa saja, airnya boleh dipakai. Jadi, zaman Abu Bakar masih sama, Umar sama, zaman Uthman sendiri sama di masa kerajaan beliau. Setelah beliau meninggal, Ali bin Abi Talib di masa kerajaannya menjadikan ini sebagai program pemerintah. Maka sumur Uthman dan kubun kurma dirawat oleh pemerintah, tapi sama kasusnya. Ya, disedekahkan hasilnya, sebagian juga dikasih bantu keluarganya. Nah, datang kerajaan pertama dalam Islam, dinasyi Umawiyah, yang berkuasa tahun 40 sampai 132 Hijriyah. Kemudian ada Abbasiyah, tahun 41, tahun 132 sampai 656. Terus juga Uthmaniyah, yang kurang lebih runtuh, terbentuk itu tahun 687 Hijriyah, sampai tahun 1924, masih yang lalu kan baru berubah jadi Republika. Semua itu dijadikan program pemerintah. Jadi kebun ini selalu dirawat. Sampai hari ini pemerintah Saudi rawat. Tapi lebih unik lagi, pemerintah Saudi mengambil dari hasil kurma kebun itu, karena banyak sekali hasil panennya, setengahnya disedekahkan, setengahnya dijadikan uang, dijual, perjual belikan, lalu dibukakan rekening atas sama Uthman bin Affan. Nah, karena uang direkening itu sudah banyak, sudah berhitung jutaan atau miliaran real, maka Badan Wakaf Saudi mengambil inisiatif untuk membeli sebidang tanah yang dulu rumahnya Uthman bin Affan. Dibangunlah building, dijadikan hotel disewain, ditulis Wakaf Uthman bin Affan. Dan itu keuntungannya kembali lagi ke rekeningnya beliau. Jadi keberkahan dari sedekah itu luar biasa.